Bagaimanakah dulu Bank Indonesia mengemas uang koin pecahan 10 rupiah tahun 1979 ini? Sebelumnya apa kabar buat kalian semua? Saya harapkan kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Saya akan membagikan momen bagaimana dulu Bank Indonesia mengemas uang koin ini. Sebelum era tahun 70-an, Bank Indonesia itu mengemas uang koin dibungkus dalam karung yang dalam tiap karungnya bisa berisi 500 keping dan 1000 keping. Setelah tahun 1970-an ke atas, Bank Indonesia menggunakan dua cara pengemasan. Yang pertama masih mempertahankan menggunakan karung dan berikutnya menggunakan cara yang modern yang hingga saat ini masih dipertahankan. Bagaimanakah bentuknya? Inilah momen yang mungkin di antara kalian belum pernah melihatnya. Tapi yang kebanyakan kita semua ketahui, uang koin itu dikemas, digulung dalam kertas yang biasa. Orang menyebutnya uang koin masih dalam bentuk roll. Lalu bagaimana dengan pengemasan uang koin pecahan 10 rupiah tahun 1979 yang bergambar ciri khas ada logo lambang Tabanas dan terbuat dari material aluminium dimana oleh kalangan kolektor koin ini sering disebut dengan sebutan koin 10 rupiah aluminium ada pula yang menyebutnya dengan sebutan koin 10 rupiah Tabanas Putih. Kebetulan saya mendapatkan momen tersebut sebelumnya mohon maaf apabila yang saya dapatkan kondisi fisiknya seperti ini kotor, jelek tapi setidaknya ini bisa sedikit memberikan gambaran. Uang kuno dalam bentuk dust ini saya dapatkan dari salah satu kawan numismatik dan sayangnya ketika sudah sampai di rumah saya stiker segelnya sudah dibuka tapi saya memaklumi hal tersebut perlu dilakukan untuk mengecek kondisi di dalamnya karena biasanya koin yang berbahan aluminium itu cukup mudah oksidasi. Kita lihat lebih dekat pengemasannya berhubung stiker segelnya sudah rusak saya ambilkan contoh pada pecahan lain. Stiker segel ini juga berfungsi lain seperti untuk menunjukkan pecahannya tahun berapa bank sentral yang menerbitkan kemudian berapa beratnya isinya berapa keping dan kode-kode lainnya. Baik kita buka dustnya untuk mengetahui bagaimana nanti kondisi di dalamnya. Kalau kita lihat ya dari dustnya ini memiliki penguncian yang cukup bagus sehingga jika tergoyang-goyang ataupun dibalik dia tidak mudah terbuka. Uang koin yang masih terbalut dalam kertas dan kemudian dibungkus dalam box seperti ini umumnya kondisinya masih berkualitas baru masih berkilau. Lalu berapa keping isi dalam satu boxnya mari kita hitung. Dalam satu roll koin 10 rupiah ini berisi sebanyak 20 keping sementara dalam satu boxnya ini berisi 25 roll. Jika dihitung 20 keping x 25 roll. Jadi dalam satu dust atau satu box ini berisi 500 keping. Bagi yang menyukai koleksi tantangan mungkin bisa mengkoleksi uang koin dalam bentuk roll karena uang koin dalam bentuk roll itu cukup sulit dicari. Dan bahkan kalian bisa mendapatkan tantangan lagi untuk melengkapi warna kertas pembungkusnya. Seperti contoh yang sudah saya pegang ini Apakah perbedaan warna dari kertas pembungkusnya itu karena dampak pengaruh perubahan warna dari lingkungan Apakah memang benar-benar asli bawaan Bank Indonesia saya kurang mengetahui Tapi saya menduga perbedaan warna ini memang dari bawaan Bank Indonesia. Saya akan mencoba mengorbankan salah satu dibuka kertas rolnya untuk melihat apakah kondisinya benar-benar berkilau alami bawaan Bank Indonesia. Kita lihat seksama kondisinya masih berkilau masih menggelap laster alami bawaan Bank Indonesia. Namun terkadang juga saya pernah mendapatkan kondisi di mana sudah ada oksidasi di bagian pinggirannya. Itu mungkin salah dari penanganan ketika disimpan. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun ada salah data yang saya sampaikan kurang tepat mohon dibantu dikoreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.